Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, selamat pagi, selamat siang dan selamat suri untuk semuanya Halo sahabat sakitarius Untuk kesempatan video kali ini Saya membuat general reading untuk kamu ya Untuk bulan Juni, Juli 2021 Dan sebelum saya mulai Bacaan saya ini bisa rosonet atau tidak rosonet Itu tergantung energi kamu Karena ini general umum, energi semua orang Dan jika menurut kamu bacaan saya ini tidak cocok dengan kamu Berarti ini bukan energi kamu Anggap aja ini sebagai hiburan, oke Langsung saya mulai General reading Yodiak Sakitarius Juni-Juli 2021 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Akan ada banyak hal yang memang kamu hadapi Lelah dalam perjalanan pekerjaan kamu Lelah dalam hubungan asmara kamu Ini yang saya rasakan ya Sakitarius Tetapi di sisi lain Apapun yang sedang dihadapkan kepada kamu Jangan lupa kamu untuk Selalu menyimpan rasa bijak Dalam menilai sesuatu Dan cobalah kamu memandang menilai sesuatu itu Dari sudut pandang yang berbeda juga Agar kamu cepat menemukan solusi ataupun jalan keluar Atas apa yang dihadapkan kepada kamu Dan di sisi lain sebenarnya kamu pun juga membutuhkan bantuan orang lain Untuk mencapai apa yang memang ingin kamu dapatkan Karena disini dari beberapa sakitarius Mungkin kamu lagi sedang berusaha Berusaha untuk memperbaiki kehidupan kamu Kamu berusaha keras Kamu berusaha keras agar kehidupan kamu ini berubah menjadi lebih baik Kamu berusaha keras untuk memperbaiki diri Agar kamu menjadi lebih baik dari sebelumnya Ini yang saya rasakan Dan di sisi lain Kamu itu bisa saja Kamu itu bisa saja mencapai apa yang memang ingin kamu dapatkan Ataupun mencapai apa yang memang kamu impi-impikan Tetapi di sisi lain Semua yang ingin kamu capai Itu tidak jauh dari bantuan orang lain Seperti nasihat ataupun saran Itu sangat penting untuk kamu Agar kamu ini mempunyai pertimbangan Mempunyai pertimbangan atas apapun yang akan kamu kerjakan Atas apapun yang akan kamu lakukan Terlebih di saat kamu mau melangkah Ataupun memilih suatu pilihan Pertimbangan itu sangat penting Karena terkadang jalan keluar Ataupun solusi itu terkadang Hadir dari nasihat ataupun saran Dari orang lain yang peduli dengan kita Ataupun orang-orang di sekitar kita Jadi Jika kamu memang merasa lelah Ataupun merasa sedih Lelah, kecewa Atas hal-hal yang dihadapkan kepada kamu Jangan kamu ini menyimpan semua itu sendiri Cobalah kamu bercerita Bercerita kepada orang yang memang kamu percayai Bercerita kepada mereka yang memang peduli dengan kamu Siapa tahu mereka ini Bisa memberi kamu saran Memberi kamu solusi Atas hal-hal yang sedang kamu hadapi Oke sekitarius Dan di sisi lain Ini saya merasakan Bahwa Ada seseorang Ada seseorang yang memang dia ini bisa membantu kamu Dia ini akan datang kepada kamu Ataupun Ada seseorang yang akan datang kepada kamu Yang dia ini akan menawarkan sesuatu Bisa jadi menawarkan dalam bidang usaha Karir Ataupun bisnis kepada kamu Nah Apapun pilihan kamu Maka kamu harus mempunyai pertimbangan Kamu harus menggunakan pertimbangan Terlebih Kebijaksanaan di dalam memilih sesuatu Menilai sesuatu Itu harus kamu gunakan Agar apa yang kamu pilih Apa yang kamu jalani Itu tidak justru Membuat kamu jatuh Karena terkadang karena terburu-buru Ataupun karena kurangnya saran Kurangnya pertimbangan Apa yang kita pilih Apa yang kita jalani Terkadang itu bisa menjatuhkan kita sendiri Karena disini saya juga merasakan bahwa Akan ada masanya Dimana kamu akan bahagia Dimana kamu akan Berhasil Mencapai apa yang memang ingin kamu dapatkan Bisa jadi di dalam Hubungan asemara Kamu akan bahagia Terus di dalam karir usaha Kamu Berhasil Sukses Ini saya rasakan Tetapi Untuk mencapai semua itu memang Perjalanan kamu memang melelahkan Memang melelahkan Tetapi di sisi lain Kamu itu harus Benar-benar bisa Mendengarkan saran Dan menggunakan pertimbangan Dan selalu bijak Dalam menilai sesuatu Itulah Yang sangat penting Di dalam Perjalanan kamu Meskipun kamu Sudah dihadapkan Dalam situasi yang sulit Kamu harus bijak Dalam menilai sesuatu Sabar Mendengarkan saran Semua itu akan justru Menyelamatkanmu Dari hal-hal yang tidak baik Dan akan menuntun kamu Membawa kamu Kedalam suatu Keberhasilan Kesuksesan Kebahagiaan Yang memang Kamu inginkan Ataupun yang memang Kamu harapkan Karena Dan di sisi lain Ini saya merasakan Ada seseorang Ada seseorang Yang dia ini Selalu memantau Kamu dari jauh Dia selalu mencari info Tentang kamu Dia selalu Mencari-cari kabar Tentang kamu Mungkin ini adalah Teman masa lalu kamu Teman kecil kamu Ataupun dia Sahabat karib kamu Ataupun justru Dia adalah Mantan kekasih kamu Dia selalu Memantau kamu Tentang bagaimana Kamu saat ini Bagaimana kabar kamu Dia selalu mencari Informasi Mencari informasi Tentang kamu Dia ini melihat Dari jauh Karena apa Karena dia ini Terkadang ini suka Memikirkanmu Dia masih suka Terbayang dengan kamu Dia masih suka Membayangkan Hal-hal indah Saat bersama kamu Dan Di sini saya merasakan Akan hadir Seseorang Yang akan datang Kepada kamu Bisa jadi Bertemunya kamu Dengan dia Secara tidak sengaja Ataupun justru Dialah yang akan datang Menemui kamu Menawarkan sesuatu Bisa jadi Itu adalah Jika di hubungan asmara Dia akan menawarkan Kepada kamu Untuk menjalin Suatu hubungan asmara Dan tetapi Jika itu adalah Suatu Tawaran pekerjaan Karir Ataupun bisnis Dia akan menawarkan Suatu kerjasama Ataupun menawarkan Suatu pekerjaan Yang memang Menguntungkan Nah bisa jadi Seperti itu Karena di sini Pada akhirnya Kebahagiaan Sukses Berhasil Itu bisa kamu dapatkan Memang perjalanan Kamu ini Memang melelahkan Tetapi Bagaimana kamu Kedepannya Berhasil Tidaknya Kamu Kedepannya Itu tergantung Apa yang kamu kerjakan Apa yang kamu lakukan Saat ini Jadi Jika kamu sudah Mempunyai planning Jika kamu sudah Mempunyai rencana Ya Segera lakukanlah Rencana kamu Jangan terlalu Menunda-nunda Ataupun Menundanya kamu Dengan rencana kamu Itu karena Justru kamu Kurang percaya diri Jangan sampai Karena kurangnya Rasa percaya diri Tidak percaya Dengan diri sendiri Itu justru Yang menghambat Kemajuan kamu Sagittarius Nah The Empress Ace of Swords Ini adalah Suatu kartu Yang positif Kartu yang positif Bahwa Akan ada Kesempatan Akan ada Tawaran Akan ada Hal-hal Baik Bisa jadi Pasangan Tawaran Bekerjaan Ini akan Hadir Kedepannya Untuk kamu Jadi Bagaimana kamu Itu terkantung Langkah kamu Nah Dan terkadang Terkadang Begini Kurangnya kita Pertimbangan Mendengarkan saran Ataupun kurangnya kita Bijak dalam menilai sesuatu Terkadang Apa yang kita pilih Itu tidak sesuai dengan Apa yang kita pikirkan Ya Ataupun justru Apa yang kita pilih Terkadang Itu menjatuhkan kita Jika kita kurang Bijak dalam menilai sesuatu Kurang mendengarkan saran Yang diberikan kita Dan kurangnya pertimbangan Dan terlebih Di saat kamu Mempunyai rencana Ya Di saat kamu Mempunyai rencana Jangan sampai Kamu menunda-nunda Rencana kamu Karena hanya Kurangnya rasa Percaya diri Ataupun Karena keraguan Dalam diri kamu Karena kamu Kurang yakin Kepada diri kamu sendiri Jangan sampai Karena Kurang percaya diri Keraguan Itu justru yang akan Menghambat kemajuan kamu Maka sangat penting Saran Pertimbangan Bijak Dalam menilai Itu sangat penting Agar kamu bisa Terdorong Terdorong Untuk Mencapai apa yang Memang ingin kamu dapatkan Ya Jika kamu Kurang mendengarkan saran Kurang bijak Dalam menilai sesuatu Maka kamu akan Merasa Ragu Maka kamu akan Terus-terusan Merasa kurang Percaya diri Itulah Yang menghambat Kemajuan kamu Sakitarius Keberhasilan Kesuksesan Itu bisa kamu dapatkan Karena As of short The Empress Jika dua kartu ini Bersatu Ini menandakan Suatu keberhasilan Kesejahteraan Kebahagiaan Nah Yang Akan kamu dapatkan Tetapi sebelum Kamu mencapai Semua ini Memang Hal-hal yang melelahkan Yang memang Kamu lalui Semua itu Yang akan Menuntun kamu Mendorong kamu Untuk mencapai Kebahagiaan Kesejahteraan Kedamaian Ya Dan ini Saya juga merasakan Bahwa Cepat atau lambat Ini akan datang Suatu kabar Akan datang Suatu kabar Nah Semoga Kabar yang akan Datang kepada kamu Ini adalah Suatu kabar Yang positif Kabar yang Bermakna Positif Kabar baik Untuk kamu Kabar yang Mampu membuat Hati dan Pikiran kamu Bahagia Ya Karena ini Saya merasakan Bahwa Akan ada Suatu kabar Yang akan datang Kepada kamu Cepat atau Lambat ya Oke Cukup sekian dulu Untuk general Reading Sakitarius kali ini Semoga video ini Bermanfaat dan Berguna untuk kamu Buang segi negatif Ambil segi positif Agar kita termotivasi Jangan lupa Tersenyum untuk hari ini Semoga kita Semoga selalu bahagia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa